Menarik sekali bagaimana kita sudah sama-sama mengetahui pembukaan Spanyol varian Cigorin. Sekali lagi kami undang Anda untuk ikut bertanding bersama Mas Susanto Megaranto dengan cara mengklik www.lices.org dan Anda tinggal membuka Challenge Borobudur 70. Nanti Anda bisa ikut bermain. Kita akan kembali lagi UG Sport setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa UG TV kita masih dalam UG Sport. Dan kita masih bermain catur pembukaan Spanyol varian Cigorin dan masih bersama Grandmaster Susanto Megaranto. Saat ini di Indonesia Grandmaster itu ada... Tinggal 4 sekarang karena ada yang baru dari November Pryasmur. Oke. Dan mudah-mudahan bertambah terus. Nah kira-kira ini dari pertandingan-pertandingan dari kejuaraan catur Asia Antarpuduan Tinggi ini bisa menghasilkan nggak ya Mas? Sebenarnya sih bisa menghasilkan. Cuma karena online ini. Jadi apa? Ditunda perbutuhan gelar itu. Oh. Kalau misalnya dia offline aja sih bisanya. Baru bisa offline. Oke. Tapi tetap tercatat ya Mas? Tercatatat juga sih. Internasional udah resmi dari Asia. Oke. Baik sekali lagi pemirsa UGTV saya mengundang Anda untuk challenge bersama Grandmaster Susanto Megaranto. Caranya dengan mengklik www.lices.org dan Anda ketik challenge Borobudur 70. Nah siapa tau Anda bisa memenangkan atau kalah. Kalah atau menang kita nggak tahu. Kita ingin ikut challenge dengan cara www.lices.org challenge Borobudur 70. Oke sudah ada belum? Sudah ada belum? Teman-teman belum ada ya? Belum ada. Oke. Nah siapa tau kalau sudah ada? Nah sudah ada. Nah ini sudah ada. Kita lihat dulu. Iya. Tiga menitan ini. Apa? Tiga menitan. Iya. Jadi yang bagus adalah pertandingan. Ini dinamanya kalau tiga menit itu bleach. Satur bleach. Atau catur kilat. Catur kilat? Iya. Kalau di Indonesia. Itu keinginan dia ya? Keinginan dia meminta catur kilat. Iya kadang kalau misalnya ada yang satu menit juga bullet. Namanya itu satu menitan. Oh gitu? Iya bisa juga. Oke. Kita lihat. Halo. Dengan siapa mas? Halo. Halo. Tidak bisa mendengar. Halo dengan Fajar. Tidak bisa mendengar suara kita? Bisa. Bisa. Oh bisa. Dengan siapa mas? Dengan Fajar. Va? Fajar. Fajar ya? Oh ini mas Fajar ini. Mas Fajar. Berani. Melawan mas Santo. Agak ragu juga sih sebenarnya nih. Gimana? Biasa main catur gak sebenarnya? Biasanya sih pas lagi ada galasis kamri aja. Main catur. Oh gitu. Iya. Oke coba ya. Coba ya. Kita coba. Disapa dulu mas Anto. Ada mas Fajar. Iya. Selamat sore mas Fajar. Selamat sore mas. Bisa dicoba? Ya mungkin ini bisa aja. Kalau main kan ada bisa mouse slip kayak gitu. Kalau di online. Oke. Iya banyak. Udah bisa? Iya masih bertarung nih. Masih rame. Masih rame ya. Tadi pake apa sistem apa dia? Pembukaan hampir mau sama juga. Pembukaan kayak mau pembuka Spanyol mirip. Moham namanya. Tadi Fajar makanya. Belajar dimana mas Fajar? Saya bisa belajar sama bapak-bapak yang lagi sesam. Itu apa yang anda mainkan? Oke kita lihat. Kadang ini juga main waktu juga sih. Karena kan main tiga menit harus cepat biasanya. Kalau jadi angkat dalam pertandingan internasional gak boleh ya? Gak boleh. Tapi kalau di online bisa dia. Ada kesempatan kayak pre-move. Jadi sebelum dia ngelangka itu udah ngelangka dulu diperkirakan. Cuma kadang bisa aja. Dia bisa ngeliat apa perkiraan langkah kita. Jadi kira-kira aja kan karena semakin waktunya semakin cepat. Jadi bisa kalau di online tuh bisa megang semua. Tapi yang penting jangan langsung ditaruh. Mas Fajar gak bisa kita ajak ngobrol. Terlalu serius sepertinya game ini. Mas Anto menggunakan hitam ya. Putih, putih. Eh putih. Mas Anto menggunakan putih. Mas Fajar hitam. Iya. Mas Fajar udah benar. Masih oke. Tapi disini mungkin Menteri A5 langkah keliru. Menteri A5 adalah langkah keliru. Beliau nafsu untuk ngejar ini nih. Iya harusnya kan kayak misalnya kuda tuh. Ada yang belum keluar dulu tuh kuda. Jadi harus keluar dulu di D6. Ya karena Menteri A5 juga meninggalkan pion di D6 tuh. Jadi kena pion tadi. Nah disini gak dijaga lagi. Harusnya kan benteng D8. Jaga kesini misalnya. Benteng. Benteng ke D8. Harusnya. Iya benteng jaga pion di D6 ini. Nah disini kuda C6. Nah kuda B4 lagi langkah. Gak ada tujuan. Jadi dia ngancem apa tuh. Di C2 kan ada Menteri. Mas Fajar denger tadi gak ada tujuan sampe. Mungkin harusnya kudanya ke D4. Kalau kuda tuh apa harus di sentral misalnya. Kuda D4 atau kuda ke E5. Jangan dia larinya ke pinggir. Kalau ke pinggir dia semakin sempit kan langkah ruang geraknya. Jadi lebih bagus di tengah. Kan lebih banyak pilihan langkahnya. Misalnya maju di depan sini kuda D4. D4. Oke. Nah tuh. Pinggir lagi. Jadi kan dia kudanya tuh semakin sempit. Cuma kuda di B8 sama ke C7 doang dia jalannya. Kalau kuda kesini kan lebih bagus lagi tadi. Udah bagus harusnya. Iya iya iya. Jadi dia kalau semakin di pinggir tuh semakin apa. Jauh dari pertempuran. Oke. Kalau dicatur sama aja kayak perang. Dia harus di tengah kan di medan tempur. Jadi. Jadi mas Fajar ini lebih ke lebih banyak ke pinggir. Ke pinggir dia. Ke pinggir. Jadi ada kesalahan di pinggir. Jadi semakin. Kudanya semakin jadi malah gak ada jalan. Nah disini jadi kena satu pion. Oke. Nah dia mungkin open kan kalau dimakan kena menterinya. Nah dijaga mas saya. Jadi kena lagi. Jadi sekarang kalah dua pion. Nah mungkin disini saya ada langkah apa. Kombinasi kecil mungkin. Dimakan aja. Nah triknya dimana mas? Tadi mas Anto memainkan triknya dimana tadi? Pas dimana tadi. Ya memang gak. Gajah kali E7 sih. Oke. Karena dua benteng akan dapat dua benteng. Satu menteri tuh masih untung dua benteng. Ini kan hilang dua benteng. Nah sekarang tuh perbandingannya. Kuda sama gajah sama kuda dua sama nilainya. Tiga sama tiga. Sementara benteng dua sama menteri. Saya untung satu. Ya. Nah sekarang udah untung satu. Pionnya juga untung dua. Jadi udah unggul tiga. Unggul tiga pion. Aduh nilai. Udah menang kalau di pertempuran sih. Karena udah menang tiga. Tiga poin. Tadi saya sendiri sempat tidak melihat loh. Kok tiba-tiba raja sudah terancam. Ya disini kuda B8. Gajah C4. Menteri F4. Nah benteng D8. Dia memang berusaha ya. Berusaha menjalankan ya. Ya kesalahan fatal mungkin Menteri F4. Menteri kesini. Mas Wajar. Karena dia jadi apa. Jadi benteng ke bentengnya bisa maju. Jadi satu ini. Yang open. Open dia. Mas Wajar lihat tuh. Ya. Ya ini mungkin udah kalah. Udah tinggal kalahnya aja. Nah disini kuda Senem. Jadi tanpa mati kan. Gak bisa jalan rajanya. Karena ada gajah di Senempat itu. Udah gak bisa diselamatin Mas Wajar. Apa kesan Mas Wajar bersama Grandmaster Susanto Megaranto? Kaniennya menarik. Speechless lah ya pokoknya ya. Speechless. Nanti dia bisa katakan apa-apa. Terbaik pokoknya Mas Anto. Menyayangkan kekalahan Anda. Gitu ya Mas. Dan menandakan bahwa. Ya ada sedikit bangka untuk bermain bersama Mas Anto. Oke. Siap. Mas Wajar terima kasih. Sudah bergabung bersama UG Sport. Dan bermain langsung dengan Grandmaster Susanto Megaranto. Terima kasih. Sekali lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Silahkan www.licess.org Dan ketik challenge Borobudur 70. Nah disini Anda bisa nanti ikut bermain. Bersama Grandmaster Susanto Megaranto. Oke. Ada lagi? Barangkali ada yang ingin bermain. Menantang Mas Susanto Megaranto. Silahkan. Sekali lagi. www.licess.org Challenge Borobudur 70. Mas. Seberapa efektif Mas. Kita permainan online. Dengan. Dengan kita belajar. Dalam tahap belajar. Bagusnya online kah. Dengan menggunakan komputer kah. Atau. Satu rupiah sama. Kalau sekarang ya mungkin lebih juga offline bagus juga. Karena bisa lawan lebih banyak dari luar dunia. Tapi kita bisa main juga kan. Lawan seluruh dunia. Walaupun kita gak kesana tapi bisa main sama dia. Jadi sebuah pengalaman juga sih bagi yang pemula-pemula gitu. Jadi bisa lawan Grandmaster-Grandmaster tingkat dunia juga kadang bisa. Tanpa tahu ya. Tanpa ya. Tiba-tiba kita bermain. Bisa ketemu lawan GM dari apa? Eropa. Padahal kan saya pemain biasa. Tapi bisa aja kalau dia online. Pernah Mas. Pernah kan banyak juga. Karena ada turnamen. Jadi satu sisi dia ngikut kan. Jadi yang pemain biasa Pak. Pemain masih amatir lah. Anggaplah. Jadi bisa lawan yang Grandmaster tingkat Eropa. Kayak gitu. Nah ini bisa dipakai kesempatan ya. Mumpung juga kita work from home. Ini pakailah, pergunakanlah kesempatan ini untuk terus mencoba teknik-teknik catur. Dan dengan membuka. Salah satunya adalah Challenge Borobudur 70. Ini Mas Anto kebuka terus? Selalu Mas? Enggak. Kalau misalnya kadang mau main di Lichess kan apa? Di aplikasi Lichess ya saya buka. Sering? Sering Mas? Iya sering karena hampir tiap hari. Hampir tiap hari pasti Mas buka. Dan ada aja ya? Ada aja ya. Bisa aja ada turnamen. Terus ada challenge apa. Kayak challenge-nya kayak seperti tadi bisa aja. Oke. Nah ini Anda bisa menggunakan kesempatan ini. Untuk sekali lagi www.lichess.org. Tertera di layar kaca Anda. www.lichess.org. Kemudian ketik Challenge Borobudur 70. Apa, mengapa memilih nama Challenge Borobudur 70, Mas? Mempunyai Mas Anto kan ini? Iya, karena di akun Lichess kan kadang bisa nama ngacak, dia bisa bebas. Tapi ini udah resmi, nggak bisa diganti lagi. Karena udah ada gelarnya, ada gelar dari resmi. Kita udah daftar ke Lichess-nya. Iya. Jadi dia lewat akun apa? Lewat paspor misalnya persetujuannya. Jadi biar percaya, ini yang punya akun saya misalnya kayak gitu. Oh gitu. Akunnya adalah Challenge Borobudur 70. Borobudur 70. Borobudur 70. Ini adalah punya Mas Susanto Megaranto. Nah, jadi Anda yang ingin Challenge bersama Mas Susanto Megaranto, silahkan Borobudur 70 ya. Dengan cara ketik www.lichess.org. Nah, gitu dia. Mas, kalau tadi kita lihat permainan yang dimainkan oleh pinggir. Iya, buahnya yang paling pentingnya seperti kuda, gajah, harusnya di tengah. Dia di sentral atau di sentrum. Nah, sementara tadi dia semakin ke pinggir. Misalnya kayak tadi kuda ke C6, ke B4, terus dari B4 ke A6 lagi. Jadi semakin pinggir lagi. Jadi kan dia jauh dari pertempuran, jadi dia nggak bisa bantu temannya. Kayak gitu. Kalau di tengah kan dia jadi bantu temannya juga, saling bertempur. Dia minggir sendiri. Jadi dia kan temannya kewalahan nih, anggaplah kalau di perang kayak gitu. Jadi kalah dia. Jadi nggak ada gunanya. Dia pinggirnya, jadi nggak ada kerjanya. Letak dari Raja Putih juga mempengaruhi. Jadi kelihatannya si tadi, Challenger tadi, si Mas Fajar tadi, mencoba menyerang terus ke sana, tapi tidak melibatkan teman-temannya yang lain. Jadi satu-satu dia masukin. Untuk jalan satu. Jadi dia tidak menyerang secara bersamaan, langsung menuju ke Raja Putih. Iya, ke sentrumnya. Jadi dia semakin menjauh aja. Menjauh sendiri kuda yang paling pengaruhnya tadi. Dan tadi jadi blunder juga, kena pion kan. Harusnya nggak boleh satu pion aja, paling penting dicatur. Tadi udah dia kalah pion, terus berikutnya kalah pion lagi. Dan terakhir mati. Dan tanpa disadari tadi, Mas. Tanpa disadari, saya sendiri tidak melihat bahwa tiba-tiba aja Raja dia sudah mati. Khususnya adalah dengan diserang dua benteng dan satu gajah. Jadi digariskan sama gajahnya, jadi nggak bisa jalan Raja. Mas, kalau bertanding dengan melawan yang seperti ini, apakah lebih susah atau lebih gampang, Mas? Orang yang sama sekali seperti Mas Fajar ini, mungkin bisa dilihat nggak itu? Terlihat nggak dia punya kemampuan khusus? Sebenarnya sih kalau dari pembukaan dia udah bagus tadi. Kan secara umum kan kalau pembukaan dia buah harus keluar semua. Jadi semakin apa di sentrum. Tapi pas udah middle, dia ada kesalahan. Kayak seperti tadi yang jadi ke pinggir itu. Strateginya mungkin ada kesalahan di middle, permainan tengahnya. Dan itu harus diperhatikan ya. Iya, harus dipelajarin lagi kalau bagi dia di middle-nya mungkin. Jangan terus-terusan terpaku pada, oh, gue bisa jalanin pembukaan ini. Iya, kadang juga ada ahli pembukaan doang. Kadang misalnya dia belajaran, ada juga. Ada misalnya master-master ada ahli khusus opening doang. Ya mungkin permainan tengah juga banyak.